Sampai jumpa di video selanjutnya Tim Nas Indonesia yang dianggap bakal menyulitkan Argentina Menurut juru taktik asal Argentina itu, skuad Garuda julukan Tim Nas Indonesia merupakan tim berkualitas yang memiliki teknik bermain bagus Sebab demikian, Lionel Scaloni menegaskan bahwa pasukan Tim Nas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong patut diwaspadai Bahkan, pelatih asal Argentina ini mengaku skuad Albi Keleste akan kesulitan untuk mengalahkan skuad Garuda Tim Nas Indonesia adalah tim yang bagus dan punya teknik yang bagus, tak ada yang mudah bagi kami melawan Tim Nas Indonesia Beber Lionel Scaloni dalam konferensi pers jelang laga Tim Nas Indonesia versus Argentina di stadion utama Kelora Bung Karno SUGPK Tentunya, pernyataan Lionel Scaloni di atas patut diapresiasi, bagaimana tidak? Juru taktik yang sukses membuat Tim Nas Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 itu Mengakui bahwa Tim Nas Indonesia sebagai tim yang bagus dengan memiliki teknik luar biasa, masih dipandang dunia Tim Nas Argentina saat ini juga sudah melakoni sejumlah latihan di GBK Jakarta sebelum pertanding melawan Tim Nas Indonesia Ini akan menjadi salah satu laga paling bergensi yang pernah dimainkan Tim Nas Indonesia Pasalnya, sang lawan adalah raksasa Amerika Latin yang baru saja menjorai Piala Dunia 2022 Argentina Argentina tidak bakal diperkuat sang kapten Lionel Messi Dia mendapat jatah ribur dari pelatih Scaloni setelah melalui musim 2022-2023 dengan padat Tanpa Messi, Argentina tetap lawan yang sangat tangguh seiring sederet permainan bintang yang mereka miliki Beberapa di antara mereka juga mempunyai nilai pasar yang cukup tinggi Salah satunya yaitu Rodrigo de Paul Ia merupakan salah satu gelandang yang cukup berpengalaman di Tim Nas Argentina Ia membuat debutnya untuk La Albi Claste pada tahun 2018 De Paul saat ini bermain di klub Spanyol Atletico Madrid Kemain berusia 29 tahun tersebut sudah memiliki 54 caps bersama Tim Nas Argentina dengan torehan 2 gol Saat ini, De Paul termasuk dalam jajaran gelandang Argentina termahal Dia memiliki nilai pasar 40 juta euro atau 654,7 miliar rupiah Kemudian ada Julian Alvarez Ia merupakan penyerang Argentina yang tengah naik daun Dia baru saja membawa Manchester City merengkut treble winners Alvarez menjadi mesin gol yang membantu Argentina mengangkat trofi Viala Dunia 2023 Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini Untuk update berita selanjutnya Hego di terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya